Intro Yang memirsa menuju informasi yang pertama dalam mendukung pemerintahan tentang pemberlakuan narapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Dedy Persotiong meluncingkan posko yang tersebar di 14 kabupaten kota Kalimantan Tengah Pedirinya posko Kelurahan Tangguh di Jalan Lele, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jaya Kandraya, Kota Palangkaraya Kapolda Kalimantan Tengah meninjau langsung serta meresmikan posko Kelurahan Tangguh di beberapa titik Jalan Gurame dan Jalan Yosudar Solima dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Tengah pada selasa pagi 9 Februari 2021 Setiap posko Kelurahan Tangguh PPKM berskala mikro melibatkan anggota Polri, TNI, BPD, Satpol PP, dan instansi lainnya sebanyak 30 personal yang bertugas melakukan pendisiplinan di lingkungan pemunggilan warga Kegiatan ini diikuti pejabat utama Polda Kalteng dan pemerintah kota Palangkara serta Polresta Jajaran di 13 kaupaten sekalimantan tengah secara virtual Selain itu, bantuan pun dibagian kepada masyarakat dan petugas dalam mendisipinkan protokol kesehatan di lingkungan pemunggiman warga sekitar Setelah serentak hari ini kita melaksanakan untuk Sri Mendagi nomor 3 tahun 2021 ya tentang pemberlakuan PPKM berskala mikro dan pembentukan posko PPKM di tingkat RT, RW, di desa maupun keluruan seluruh provinsi di Kalimantan Tengah hari ini serentak kita lakukan ya tujuannya untuk melaksanakan ya pendidikan protokol kesehatan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan terus mengingatkan tentang 3M ya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta Polri ini juga melakukan 3T juga karena ada pemerintah daerah, ada TNI, Polri, ada benar peranggulan bencana termasuk tenaga kesehatan untuk melakukan testing, hari ini kita melaksanakan testing secara gratis kemudian kita melakukan tracking, dan kita melakukan treatment serta vaksinasi nanti yang terakhir kegiatan ini semuanya dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 usai melakukan peresmian posko Kelurahan Tangguh secara serentak di 14 Kabupaten Kota, Sekalimantan Tengah kegiatan ini pun menyediakan rapita secara gratis oleh Bido Kesepolta Kauteng dengan adanya posko Kelurahan Tangguh PPKM berskala mikro yang didirikan 2 posko di lingkungan pemungkinan menuarga di 14 Kabupaten Kota, Sekalimantan Tengah Dedi berharap senyerti seluruh pihak dapat menekan angka penyebaran COVID-19 dari Kota Palangka, Raya Surya Adi Winata melaporkan baik Kota Selorang Kota, Sekalimantan Tengah ya askan ang ya 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 Lih ya ya ya